Sedara keributan terjadi di acara deklarasi dukungan untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Maju dalam Pilpres 2024 ketika relawan meminta bendera dengan kalimat tauhid berwarna hitam dan putih ada di panggung acara. Gini ya, saya yakin bahwa itu bukan pendukung Anies. Dan sebaiknya polisi tangkap dong, kan bendera HTI udah dilarang, nggak dikibar-kibarin. Masa didiamin aja sama polisi. Itu kan kejadian sebelumnya juga kan, sehari sebelumnya yang PPI palsu gitu. Dan menurut saya cara-cara yang kotor seperti ini jangan dilakukan lagi lah ya. Cara yang akalnya kurang sehat ya. Yang jelas kalau nanya ke gue sinyalnya itu artinya penerus Pak Jokowi bukan ganjar tapi Anies. Hai, Anies Baswedan adalah nama populer saat ini dalam pemberitaan media. Hal ini ditengarai oleh banyaknya pihak yang menginginkan Anies Baswedan untuk dicalonkan menjadi presiden pada pemilu 2024. Hal ini tidaklah mengejutkan. Anies Baswedan yang saat ini menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta terlihat kontras diantara pemimpin-pemimpin daerah yang lain. Selain karena faktor Jakarta, personal Anies yang tenang dan santun menjadi alasan kuat banyaknya masyarakat Indonesia yang simpatik dan menyukai Anies Baswedan. Bahkan, diharapkan bisa memimpin Indonesia pada tahun 2024. Akan tetapi, kontestasi politik tidak semudah itu. Tentu Anies Baswedan memiliki pesaing yang nanti akan... Untuk melihat Anies Baswedan, kita harus kembali pada kontestasi politik di tahun 2019. Fenomena politik 2019 terjadi pembelahan pendukung diantara pihak Jokowi dan Prabowo. Pihak Prabowo kontras didukung oleh kelompok-kelompok Islam kiri yang masif dan muncul kesan bahwa kelompok dari ormas seperti FPI dan HTI juga mengarahkan dukungannya pada Prabowo. Kekalahan Prabowo dan sikap Prabowo yang akhirnya ikut di Kabinet Jokowi serta masuk menjabat sebagai Menteri Pertahanan telah menimbulkan kekecewaan yang begitu dalam pada pendukungnya yang dugaan kami adalah pendukung kelompok menengah ke bawah yang paling merasa kecewa. Kenapa begitu? Karena di dalam politik, elit middle class akan ikut merasakan manfaat dari perubahan arah politik karena mereka punya power, modal, dan lain sebagainya. Kecuali masyarakat bawah atau pendukung bawah yang tidak punya power dan modal akan ditinggal. Dari sini terkesannya pendukung yang akhirnya kecewa dengan Prabowo baik dari menengah ke bawah dan bawah dari golongan kelompok Islam, baik HTI maupun FPI masuk pada barisan pendukung Anies Baswedan untuk dijadikan sebagai calon presiden pada tahun 2024. Akan tetapi, masyarakat yang menginginkan Anies Baswedan untuk dicalonkan sebagai presiden tidaklah hanya dari kelompok itu saja. Ada masyarakat secara umum yang melihat sosok Anies Baswedan sebagai calon ideal untuk memimpin Indonesia. Disinilah problemnya. Simak videonya. Gini ya, saya yakin bahwa itu bukan pendukung Anies. Dan sebaiknya polisi tangkap dong. Kan benderah HTI sudah dilarang. Tidak dikibar-kibarin. Masa didiamin saja dengan polisi? Itu kan kejadian sebelumnya juga kan, sehari sebelumnya yang FPI palsu gitu. Dan menurut saya cara-cara yang kotor seperti ini jangan dilakukan lagi lah. Cara yang akalnya kurang sehat. Kita semua tahu, secara umum, masyarakat tidak semua simpatik pada HTI maupun FPI dengan segala alasan dibaliknya. Terutama dari masyarakat yang berada pada lingkungan Nahdiin. Kendati mungkin tidak semuanya. Fakta ini yang mungkin hendak dibenturkan pada Anies Baswedan dalam rangka mengurangi giroh dukungan masyarakat terhadap Anies Baswedan dengan mengibarkan bendera HTI pada acara deklarasi Anies. Hal ini wajar terjadi sebagai agenda setting politik untuk menaikkan dan menurunkan popularitas tokoh politik yang akan maju pada tahun 2024. Hal serupa dilakukan oleh pihak Ganjar pada waktu yang lalu. Kalau kita perhatikan, secara tiba-tiba Luhut Binsar Panjaitan mengumumkan wisata Borobudur akan dibuat tiket sebesar Rp750.000 untuk wisatawan yang itu menghebohkan publik di media sosial. Setelah ramai menjadi perbincangan di publik, secara tiba-tiba ada pertemuan antara Ganjar dan Luhut Binsar Panjaitan yang akhirnya memutuskan bahwa penerapan tiket sebesar Rp750.000 untuk wisata Borobudur ditunda dengan bahasa yang lebih diplomatis. Di situ terlihat bahwa ada upaya mendongkrak popularitas Ganjar dengan menyosokkannya sebagai pahlawan. Apakah penyosokan itu berhasil mempengaruhi elektabilitas? Kawan-kawan sendiri yang mampu menilai itu. Ini aja masalah apa namanya itu masalah pembayaran itu. Jadi tapi itu tutup kita tutup. Kita mau lihat lagi nanti bagaimana ke depan. Nah tapi angka itu sebenarnya kalau Ibu bandingkan dengan seluruh dunia, ya angkanya kira-kira begitu. Plus minus. Nggak akan aneh. Tapi kalau mau dibuka lagi lebih Rp1.200 per hari, kami sangat tidak setuju dan tidak direkomendasi oleh UNESCO. Kita juga nggak bisa lari dari UNESCO. Jadi jangan juga terus ada teman-teman DPR juga yang terus ngertiknya nih, kita salah urus. Nggak salah urus Pak. Jadi sebelum dia ngomong, pergi sana lihat dulu bagaimana kita buat borobudur. Karena luar biasa Bu. Saya kemarin itu dengan kepala otoritanya minta misalnya rumput boulevardnya itu diganti lagi. Rumput yang kelas. Sehingga betul-betul bagus sekali. Jadi very extravagant. Dan sekarang bangunan-bangunan yang tidak proper di situ kita suruh keluarin semua. Jadi betul-betul kawasan berapa itu? 350 hektare itu betul-betul kita buat dari kawasan yang sangat baik. Dari sini bisa kita lihat bahwa mendekati momen penentuan calon presiden pada pemilu 2024 ke depan, akan banyak drama-drama politik yang terjadi hanya untuk mengerucutkan nama calon presiden yang betul-betul mampu memenangkan hati masyarakat. Dan saya berharap bahwa kawan-kawan akal sehat tidak kaget dan tetap berpihak pada pemimpin yang jelas asal-usulnya dan personalitinya. Jangan, jangan, apa dia aja. Dia lagi di somasi, kan? Apa namanya itu? Di DPRD itu. Di interpelasi. Ya gitu. Yaudah, mw.不ahnya interpelasi nih, lihat aja nih. Gue udah sama Jokowi nih. Kan begitu sinyalnya. Dan Pak Jokowi bilang, ya, ngapain sih interpelasi-interpelasi. Jadi ya ada satu wisdom aja kita dapat disitu antara pembalap sirkuit dan pembalap kekuasaan Itu artinya relawan disuruh oleh Mbak Relawan Anies Momen Bojokowi supaya ceasefire Pencatan senjata dong Nanti bisa ulang lagi kalau pemasok senjatanya bertambah Atau mungkin relawan ini bisa jadi jadi jagoan gue nih Yang jelas kalau nanya ke gue sinyalnya itu artinya penerus Pak Jokowi bukan ganjar tapi Anies Akhirnya apakah kawan-kawan barisan akal sehat bisa menangkap bahwa siapa yang menjadi dalang dari hal itu Dan apa motif dari semua itu Hanya kawan-kawan yang mampu menafsirkan sendiri Dukung terus channel Kuliah Akal Sehat dengan cara like, share, dan subscribe Terima kasih dan salam akal sehat Terima kasih telah menonton